Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Ketemu lagi barengan gue Vivid di channel gue tentunya Senang banget gue bisa nyapa kalian semua di channel gue ini Channel kesayangan kalian tentunya Nah di channel gue yang sekarang ini Di video yang baru kalian tonton sekarang ini Ini merupakan program terbaru di channel gue Yang bakal ngebahas tentang hal-hal seputar musik, seputar audio Mulai dari musik gear, music trend Sampai hal-hal teknis seputar produksi musik Kalau kalian suka banget sama yang namanya bermain dengan audio Nah di video kali ini gue gak sendirian Gue bersama ada tamu istimewa disini Ada Mas Hanif dari mana? Saya Hanif Hariza dari Hariza Project ya Channel saya Hariza Project silahkan bisa dibuka Jangan lupa di subscribe juga channelnya Mas Hanif Nanti ada di deskripsi ya Nah di video perdana kali ini Gue sama Mas Hanif bakal ngebahas tentang hal teknis Yaitu kita bakal ngebahas tentang latensi ini Mas Ya tentang latensi Latensi sendiri tuh apa sih Mas artinya Kalau kita boleh cek di internet ya teman-teman Latensi sendiri apa sih artinya Mas? Ya ini sebentar ya saya cari Jadi kalau disini ya Latensi merupakan cara lain untuk menyatakan penundaan atau delay Jadi dalam suara dan audio card Latensi berarti keterlambatan audio Ketika menggunakan perangkat lunak Synthesizer dan VSTi Latensi adalah waktu yang diperlukan pada saat Anda menekan touch pada keyboard Sampai ketika Anda mendengar suara dari speaker Jadi latensi itu ketika pada touch Terus berapa setengah detik atau satu detik gitu Baru keluar Jadi cara gampangnya gini teman-teman Cara mudahnya kalian memahami latensi adalah Ketika teman-teman itu merekam audio Merekam instrumen Kalau teman-teman bermain MIDI Tentunya teman-teman pasti punya namanya MIDI controller Bisa berupa touch piano gitu Jadi ketika teman-teman memencet touch piano Teman-teman memencet gini Ini suaranya baru berapa sekian detik baru keluar Tut Tut Kayak gitu Atau gitar deh Kalau gitar Kalau instrumen Nah itu juga gitu Misalnya kalian memetik gitar gitu Ini baru keluar suaranya Nah terlambat Bagi teman-teman yang di rumah Yang suka bermain audio Pasti sering nih ngalami latensi ini mas ya Iya Nah mungkin Salah satu Apa ya Salah satu Solusinya Ketika kalian mengalami hal semacam ini Adalah Teman-teman harus Memiliki sebuah perangkat audio interface namanya Yaitu Soundcard lah Soundcard 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 tuh macam-macam Ada yang USB Ada yang PCI Ada yang Thunderbolt Kalau yang baru Ada yang Firewire Ada yang macam-macam Tapi kalau yang terjangkau sih Hari ini yang USB USB Yang slotnya USB itu Terjangkau sih teman-teman Nah mungkin sebenarnya Gear itu gak penghalang ya mas ya Iya gak penghalang Berkarya Itu apa aja sih Walaupun HP Seadanya itu Bisa berkarya Cuma ketika kita Channel kita Ada peminatnya Ada pendengarnya Otomatis kita harus Meningkatkan Meningkatkan kualitas ya Otomatis Masalah gitu-gitu aja sih Soalnya kita juga harus Memanjakan Lambat laun Kita juga harus Memanjakan Viewers kita Subscribers kita Dengan Video-video Lebih berkualitas Baik dari segi Videonya sendiri Maupun audionya ya Nah untuk Dari segi Ini ya Dari segi Dari segi Kualitas Sebenarnya Itu juga tergantung SDM nya ya mas ya Iya Kita punya Gear yang keren Kalau misalnya Gak bisa mainnya Juga sama aja Sama aja Sama aja Jadi gak ada Gak ada fungsinya juga ya Nah cuman kalau teman-teman Kita kembalikan latensi tadi ya Nah kalau kita Ngomongin latensi sendiri sih Ya Itu ya masalah yang Ngeselin sih sebenernya mas ya Kalau kita lagi record ya Lagi record suara Sudah bagus-bagus nyanyinya Tapi suaranya delay Suaranya belakangan baru keluar Nah itu Solusinya adalah dengan Kita menggunakan soundcard Nah di soundcard itu teman-teman Itu ada yang namanya Buffer size Buffer size itu mulai dari 1024 Turun ke 512 512 ke 256 256 ke 64 Nah itu Semakin dia turun Semakin dia turun buffer size nya Dia semakin turun Kalian semakin turunin buffer size nya Itu maka Selatensi nya itu semakin kecil Semakin hilang Semakin hilang Semakin hilang Semakin naik Maka latensi nya itu juga Semakin muncul ya Semakin besar Misalnya 1024 itu pasti Selatensi Pasti latensi Kayak gitu Cuman ya itu tadi Apa namanya Itu ada Ibaratnya ada Kalau dalam teknis dunia audio sendiri Ketika kita mixing Dengan berbagai macam Plug in-plug in yang keluar Itu sebaiknya kita memang Menaikkan latensi Karena kita sudah selesai record kan ya Sudah selesai Biar gak berat gitu Karena semakin dia kecil latensi nya itu Semakin berat sebenarnya teman-teman Ketika Apa namanya Ketika kalian record Dengan buffer size yang Besar Biar latensi Tapi ketika kalian mixing Atau kalian Sudah mulai banyak Menggunakan plug in-plug in Kalian naikkan lagi Buffer size nya Gitu Nah oke teman-teman Itu tadi Penjelasan tentang latensi Kalau misalnya ada kekurangan Boleh kalian tambahin di kolom komen Atau kita bisa diskusi bareng Di kolom komen Jangan lupa Like Comment Dan jangan lupa subscribe Kalau kalian belum subscribe Jangan lupa share video ini Buat Teman-teman sekalian Supaya juga mendapatkan informasi Yang Baik sekitar audio Jangan lupa juga Untuk subscribe Hari Zal Project Jangan lupa Supaya kita Tetap semangat Untuk terus berkarya Kalau gitu Kita pamit dulu Sampai jumpa Di episode-episode Ngobrol Musik selanjutnya Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sampai jumpa